Intro Kadernya yang berasal dari Kabupaten Demak, Kudus dan Jepara, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY Ketua Komando Satuan Tugas Bersama, Kogasma Partai Demokrat, melakukan sholat asar dan berdoa di Masjid Agung Demak. Di Masjid Agung yang dibangun para wali ini, putra sulung SBY ini juga sempat mendengarkan sejarah singkat bangunan yang syarat dengan filosofi tersebut. AHY kemudian ziarah di Makam Sultan Trenggono dan Sultan Fatah. Didampingi sejumlah kader dan para caleg Partai Demokrat, suami dari Anisha Pohan ini juga menaburkan bunga di Kompleks Makam Raja-Raja Kerajaan Islam pertama di pulau ini. Sementara bersama para kader, simpatisan dan caleg pusat, provinsi dan kabupaten yang berasal dari Kabupaten Demak, Kudus dan Jepara, AHY meminta para kadernya untuk tetap semangat dan mendoakan Ibu Ani yang saat ini menjalani perawatan di Singapura karena penyakit yang dideritanya saat ini. Kami insya Allah akan terus bekerja, justru ini adalah bentuk bakti kami kepada Pak SBY sebagai orang tua dari Partai Demokrat. Beliau saat ini tentunya masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk berada di tanah air karena memang harus terus mendampingi Ibu Ani yang masih menjalani pengobatan dan perawatan secara intensif di Singapura. Tapi seluruh kader lainnya di bawah pemimpinan yang saya lakukan sebagai Komandan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat 2019 ini, insya Allah semuanya bersemangat, semangat semuanya ya, dan ingin terus bekerja keras sehingga bisa mewujudkan target- target yang akan menentukan semuanya. AHI mengatakan, jelang pemilu 2019 ini seluruh kader dan mesin partai tengah bekerja keras menambah suara di berbagai daerah, khususnya di Dapil Jateng II, yakni Demak Kudus Jepara. Meski tanpa kehadiran ayahnya, dirinya optimistis dengan kepemimpinannya di Partai Demokrat saat ini akan membawa kemenangan dalam pemilu 2019. Dari Demak, Ismail melaporkan.